Untuk polanya, kita siapkan pola dasar badan belakang, badan depan, dan lengan terlebih dahulu. Lalu, siapkan kertas yang sudah dilipat seperti ini. Kita akan menjiplak pola badan belakang terlebih dahulu. Yang pertama, kita tentukan dulu panjang abaya yang akan kita buat. Di sini saya akan membuat 140 cm. Lalu, kita tarik garis lurus. Kemudian, badan belakangnya kita jiplak hanya sampai turun bahunya. Kasih tanda di turun bahunya, dan posisikan pola lengan lurus seperti ini. Karena saya akan membuat manset, jadi lengannya saya kurangi 17 cm sesuai panjang manset yang akan dibuat. Lalu, kita tarik garis lurus dan kita gunting. Nah, sudah jadi pola belakangnya. Untuk pola depan, tinggal kita jiplak dari pola belakang. Lalu, kita buatkan kerung lehernya. Lalu, kita gunting juga. Dan ini sudah jadi ya, pola depan dan pola belakangnya. Untuk ukuran mansetnya, panjang 17 cm. Setengah lingkar lengannya 10 cm. Dan ini sambungan ke abayangnya 14 cm. Lalu, kita hubungkan. Kita gunting dan buat satu lagi ya, untuk manset kanan dan kiri. Sudah selesai. Ini badan belakang, badan depan. Dan ini kedua mansetnya. Untuk bukaan depannya, saya akan memasang resleting Jepang ukuran 25 cm. Kita ukur 25 cm, ditambah 3-5 cm. Agar lebih mudah menjahit resleting Jepangnya. Lalu, kita gunting. Langkah selanjutnya, kita obras bahu kanan, tempat resleting, bahu kiri. Dan begitu juga untuk pola belakang, bahu kanan, dan bahu kirinya, kita obras. Lalu, kita pasang resletingnya. Dan kita satukan bahu kanan dan kiri antara pola depan dan pola belakang. Setelah itu, kita jadikan mansetnya. Ini posisi resletingnya di sini ya. Resletingnya bisa menghadap ke atas atau menghadap ke bawah sesuai request dari customer-nya. Setelah itu, kita jahit bagian bawah ini. Kita pasang bisban leher dan kita jahit lipat bagian bawah. Untuk hasil yang lebih halus, ini saya kurangi 3 cm bagian sambungan di abayahnya. Seperti ini ya, biar lebih lurus sambungan antara abaya dan mansetnya. Ini resletingnya kita buka dulu dan kita tandai 1 cm di atas kepala resleting. Kita akan menjahitnya sampai tanda tersebut. Ini resletingnya kita buka dulu. Kita balik, lalu kita sejajarkan dengan kainnya. Kemudian kita jahit memakai sepatu khusus untuk resleting Jepang. Jahitnya sampai tanda yang sudah kita beri tadi. Nah, ini hasilnya ya. Selanjutnya, bagian bawah ini kita jahit dari dalam. Tandai setengah cm dari ujung jahitan resletingnya. Kita jahit pakai sepatu sisi. Lalu, kita lanjut ke step berikutnya. Ini kita satukan bahu kanan dan kiri antara pola depan dan pola belakangnya. Step berikutnya, kita akan menjahit mansetnya. Siapkan 2 lembar kain ukurannya segini dan salah satunya sudah dilapisi dengan vislin. Tumpuk kedua kainnya, di mana yang menggunakan vislin itu menghadap ke bawah. Lalu, kita jahit di bagian yang panjang 32 cm. Lalu, kita buka kainnya dan kita jahit tindis dari luar. Kemudian, kainnya kita lipat seperti ini. Kita akan mengukur ulang sesuai dengan ukuran manset yang sudah direncanakan. Ditambah kampuh 1 cm. Kita akan memasang resletingnya di bagian ini. Caranya, kita buka dulu resletingnya. Kainnya juga kita buka. Kita akan memasangnya di bagian yang ada vislinnya ya. Sejajarkan dan balik seperti ini. Jahit perlahan menggunakan sepatu khusus untuk resleting Jepang. Lalu, kita jahit bagian yang kiri sejajar ya resletingnya. Jangan sampai menarik resleting ataupun kainnya agar hasilnya halus tidak mengkerut. Kemudian, ganti dengan sepatu sisi. Posisikan kain seperti ini. Kita akan menutup resletingnya. Caranya, ini sisa resletingnya kita lipat. Lalu, kita tutup dengan kampuh jahitan kain. Kemudian, kita jahit seperti ini. Sesekali, bisa diangkat sepatu jahitnya kalau misalnya tidak mau jalan mesin portable-nya. Selanjutnya, ini kita balik mansetnya. Ini bagian luar ya. Nah, hasilnya seperti ini. Sisa benang kita buang terlebih dulu. Kemudian, bagian bawahnya kita jahit agar nanti lebih mudah menyambungnya ke abayanya. Boleh juga tidak dijahit ya, tidak masalah. Seperti ini hasilnya lebih rapi. Step berikutnya, kita akan menyambung manset ke abayanya. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan, sekitar 3 cm bagian bahu abaya ini bisa kita buang. Kali ini, saya akan menjahit mansetnya di mana resletingnya menghadap ke atas. Ini bagian tengah yang sudah ditandai. Caranya, agar hasilnya pas, jahitan bahu di abayanya itu kita satukan dengan resleting mansetnya. Seperti ini. Lalu, kita posisikan perlahan di bawah sepatu mesin jahit. Dan kita jahit perlahan. Menjahitnya sampai bagian tengah manset yang sudah ditandai. Kita cek hasilnya. Ini bagian tengah ketemu bagian tengah ya. Sudah pas. Lalu, kita mulai lagi dari manset resleting. Kita jahit bagian satunya lagi. Sampai bagian tengah manset. Step berikutnya, kita jahit bagian bawah manset sampai bagian bawah abayanya. Baik di sisi kiri maupun kanan abaya. Kalau sudah selesai, ini sisa kainnya akan saya gunakan untuk membuat bisban lehernya. Sebetulnya bisa memakai bisban yang sudah jadi ya. Ini kalau ada sisa kain, kita pakai untuk membuat bisban lehernya. Kita akan menggunakan kain serong seperti ini agar hasilnya lebih rapi. Lebar kain yang digunakan sekitar 4 sampai 5 cm. Kalau bisbannya dirasa terlalu pendek, ini kita sambung terlebih dahulu. Nah, ini kerung leher abayanya ya, dari luar. Jadi abayanya ini kita jahit dari luar. Ini kita tumpuk kain untuk bisban lehernya. Kita jahit sekitar jarak satu sepatu. Jahit mengikuti lengkungan leher. Jangan sampai kain untuk bisban lehernya itu ditarik. Berikutnya ini kampung jahitan di bagian leher kita gunting kecil-kecil. Agar kainnya bisa mengikuti lekukan leher ketika dijahit dari luar. Ini ya, kita jahit dari luar. Kita tutup yang sudah kita gunting kecil-kecil tadi. Kita jahit di bagian dekat sambungan bisban dan kerung leher abayanya. Berikutnya ini kain untuk bisbannya. Sisanya kita gunting. Sisakan sekitar 1 atau 1,5 cm. Dan kampung di bagian kerung lehernya yang sisa juga kita gunting atau kita buang. Kemudian bisbannya kita lipat ke bagian dalam abaya. Seperti ini. Dan kita semat dengan pentul. Agar tidak bergeser ya. Karena akan kita cek terlebih dahulu. Kanan dan kiri harus seimbang tingginya. Kalau sudah, kita bisa jahit dari bagian dalam abaya. Jahit perlahan mengikuti lengkungan lehernya. Bagian ujung bisa kita gunting. Kita buang sedikit agar bagian lehernya tidak terlalu tebal. Jahit perlahan sampai selesai. Setelah ini, step terakhir adalah menjahit bagian bawah abaya. Bisa dijahit kelim atau dijahit lipat. Ini hasil bisban lehernya ya. Seperti ini hasilnya. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton.